Realme secara resmi meluncurkan seri terbaru mereka, Realme T-Plus Pro Series 5G, pada Kamis 1999 di Jakarta. Seri ini terdiri dari dua varian, yaitu Realme T-Plus Pro 5G dan Realme T-Plus Pro Plus 5G, dengan harga mulai dari Rp199 juta. Kehadiran seri terbaru ini kembali menghubungkan posisi Realme sebagai salah satu pemain utama di pasar konsol midrange dengan spesifikasi yang mumpuni dan fitur-fitur canggih. Realme T-Plus Pro Plus 5G hadir sebagai varian tertinggi dari seri ini, dengan keunggulan utama pada sektor kameranya. Dibekali dengan sensor kamera ganda dari Sony, Realme T-Plus Pro Plus 5G menggunakan sensor Sony LT21 beresolusi 50MP sebagai kamera utama, yang diklaim sebagai yang pertama di industri smartphone. Sensor ini mampu menghasilkan gambar dengan kualitas cahaya dan bayangan yang seimbang, terutama dalam kondisi minim cahaya. Selain itu, terdapat kamera telephoto periscope dengan sensor Sony LE Nandardus yang juga beresolusi 50MP. Kedua kamera ini mampu melakukan dikais optical zoom dan sudah lulus sertifikasi Dufry Line, yang menjamin kualitas gambar dengan performa tinggi. Bagaimana kemampuan kameranya? Ponsel ini juga dilengkapi dengan teknologi OIS, Optical Image Stabilization, untuk menjaga kestabilan gambar saat pengambilan foto. Dengan dukungan sistem Realme Hyper Image Plus Camera dan AI Hyper Raw Algorithm, hasil gambar dijamin lebih jerni dan memiliki rentang dinamis yang lebih baik. Fitur AI yang diusung seperti AI Ultra Clarity dan AI Smart Renewable memberikan kemampuan tambahan seperti meningkatkan ketajaman gambar buram, serta menghapus objek yang tidak diinginkan dalam foto. Layar dan Performa Dari segi tampilan, Realme V-Blast Pro Plus PNG hadir dengan layar OLED 6,7 inci beresolusi 2411 PAS 1080p dan refresh rate hingga 120Hz. Untuk dapur pacunya, ponsel ini menggunakan chipset Snapdragon 22S Gen 2 dengan fabrikasi 4NMaker, yang dipadukan dengan pilihan RAM 825GB dan 1215GB. Dengan baterai MIMI U200 MHz dan pengisian daya 80W SuperV, pengguna dapat menikmati daya tahan baterai yang lama dengan waktu pengisian cepat. Varian lain? Realme V-Blast Pro PNG Varian Realme V-Blast Pro PNG memiliki spesifikasi yang serupa dengan versi Pro Plus, namun dengan beberapa perbedaan signifikan. Perbedaan utama terletak pada kamera, di mana versi ini tidak memiliki kamera telekoto beriskop. Realme V-Blast Pro PNG hanya dibekali dengan kamera utama Sony OLED 6,7 inci dan kamera ultrawide 8,7 inci. Selain itu, meskipun kapasitas baterai sama-sama Realme V-290 MHz, sistem pengisian dayanya hanya didukung oleh teknologi Papua New Watch SuperV. Peluncuran smartwatch Realme Watch S2 Selain ponsel, Realme juga meluncurkan Realme Watch S2. Jam tangan pintar ini hadir dengan layar AMOLED 1.4 inci dan memiliki lebih dari 110 benung olahraga, seperti lari dan bersepeda. Baterainya mampu bertahan hingga 5 plus hari dalam mode standar, 38 hari dalam mode siaga, dan 5 hari dalam mode always on display, AOD. Harga dan ketersediaan Realme akan mengadakan flash sale pada 25 September, dengan diskon sebesar Rp400.000 untuk ponsel dan Rp100.000 untuk smartwatch. Berikut harga produk-produk terbaru Realme. Realme The Bless Pro Beam G Rp12.199 juta Realme The Blackbit Plus plus στην Kī Rp6.999 juta Rp12.099 juta Realme Watch S2 Rp7.99ies Dengan peluncuran ini, Realme kembali menawarkan perangkat dengan teknologi terkini dan harga kompetitif, menyasar pengguna yang membutuhkan performa tinggi dan fitur premium di kelas mid-range. Terima kasih telah menonton!